3, 2, 1 Alright guys, kembali lagi bersama saya Kak Kulkela di edisi TalkSlow Kali ini kita, bukan kita sih sebenernya, saya ke datang, eh bukan ke datangan, ini pas judul saya Saya mendatangi Siap lah, aku membuka lo, siap lo, siap lo, siap lo Oke, kali ini saya mendatangi ini sahabat lama saya Yang dulu pernah saya tidak bantu, tapi dia mengharapkan bantuan dari saya Dan akhirnya tempatnya sudah, wow, keren Dulu ini ceritanya adalah batang bambu, tapi sekarang sudah jadi beton dan besi Ini seorang Iron Man pada masanya ya Oke, TalkSlow bersama Aji Rah Kuncir Yang lebih di sapa, lebih ininya, bahasa pertemanya itu Wah Kuncir Oke, siapa sosok di balik ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe Tapi untuk lebih lanjutnya, jangan nonton di, apa sih namanya, no skip misalnya Jangan no skip, begini nonton full Untuk lebih menang sosok dari seorang Wah Kuncir TalkSlow bersama Kak Kulkela Check it out Om Suwastiahüyorsun Tom Suwasti Asti Om Suwuasti Asti itu Rhaji Lama gak bertemu ya Nggak nonton Wih, tuh, tuh, tuh Buri ngekurt HAHAHAHA Ya Ayy, eng loro k laying lu Ganyong lu Harus dibuang Harus dibuang Berarti kalo tidak dibuang sayang Kalo udah disayang dibuang Jangan dibuang Berarti ini ada busanya ya Berarti tuak itu pengertiannya sabun ya? Ya Ada Buih Buih Mengenap dia di atas Mengenap? Ini dulu kita tau dia tuh Penikmat musik Anderblom Dan dia juga aktif Anak jalanan juga Anak jalanan juga Dia seneng motor custom juga Dan dia suka judi juga Jual diri juga Oke, Wah Kuncir Nama asli dari Wah Kuncir sebenarnya siapa sih? Nama di KTP KTP Gusti Putu Putra Wijaya Putra Yang Wijaya Putra Yang Wijaya maksudnya Namanya bagus Berulah Tapi dia bakal kuncir Nah Ini untuk panggilan Wah Kuncir ini Ini dapat dimana nih? Waktu SD, SMP Atau emang gak sekolah Atau gimana? Ya Waktu itu Pas Kita Main-main Eh Kita Saya Waktu main-main di luar Sering Pakai Kuncir Itu umur-umur berapa? Sekitar 15 tahun lah 15 tahun Tapi udah sekolah apa? Bagaimana? Eh Kita itu Waktu sekolah itu Pasti moha Tapi kuncirnya dikit Oh itu sekolah itu Boleh moha juga? Iya Tapi sedikit Sedikit Sering dikena BP juga kan Oh Mertinya anak natal Oh ini mungkin teman-temannya anak panggilan BP itu bahasa lama ya? Iya Itu tahun-tahun yang Intinya Hidup itu Kalo gak Dipanggil buruh Kalo gak pinter Harus nakal Harus nakal Sama terkenal Sama terkenal Oke Berarti ini termasuk hitungan dulu itu Raku Uncurnya nakal ya? Iya Nakalnya apa aja? Enak Badung itu kan anak nakal Badung Badung ya kata-kata bahasa Indonesia itu Badung itu adalah Anak nakal Iya itu dia Nah Untuk nakal-nakalnya Raku Uncurnya dulu itu apa aja sih sebenernya? Iya Pakai ini ya? Pakai sepatu naruhin ini ya? Kalo penerot pensil itu Yang ada kacanya itu Ini Ini Raku Uncurnya itu Sering gitu Sering Itu juga termasuk ya? Bolos juga Iya Berarti dulu rapotnya merah semua apa marah semua? Gimana? Iya Rata-rata nilainya 6 6 Tapi gak merah ya Kalo merah itu kan 5 biasanya ya Iya Iya Biasanya ya Merah-merah itu kan Biasanya merah itu Tapi gak ya Sorry guys ada gangguan dikit Oke kita lanjut lagi Nah ini kita ngulas sedikit ya tentang Raku Uncurnya ini kan lebih terupdate itu namanya adalah Sosok seorang petani tua juga ya bisa dibilang ya Ini mengawali ini dulu gimana sih? Awalnya lulu Kan Haji Haji ya Bapak ya Ya Bapak Kalo aneh ya Haji yang Memulai usaha ini Memulai usaha Penumakan gitu ya Penumakan gitu ya Menjadi petani tua Tahun 2016 Haji Meneruskan Meneruskan itu ya Berarti ini Kalo dibilang ini usaha ini udah Udah dari tahun berapa nih dari Haji Memulainya tuh Dari tahun Berapa ya Dari Raku Uncurnya Masih kecil Saya dari SD ya Dari SD Udah lama ya Berarti bisa dibilang Raku Uncurnya kelahirannya tahun berapa 82 Berarti bisa kalo SD itu mungkin di tahun Mendekati 90 berarti ya dulu ya Di tahun 90 berarti masih termasuk tahun 80-an loh Ini usaha-usaha rumah ya istilahnya Usaha keluarga ya Nah di tahun 2016 itu Bapak kena ini ya Insiden Kena insiden Itu jatuh dari pohon itu Nah dari itu Raku Uncurnya melanjutkan usaha ini Ya Kira-kira untuk awalnya itu gimana sih Dari Raku Uncurnya sendiri Merasa berat atau gimana Kata-kata kan Namanya kan Siap gak siap atau gimana Kita gak perlu tau juga kan Dari Raku Uncurnya Kesulitan itu kan pasti ada kan Pasti ada Dari mulai Awalnya naik pohon Untuk mempelajari bagaimana sih Cara menaiki pohon Sakitnya kaki itu kan Ya kita namanya juga usaha Usaha Keberlangsungan itu lanjut Menjadi Bisa bikin Banyak rintangan ya Banyak rintangan ya Berarti gak gampang ya Untuk merusakan usaha keluarga ini ya Jadi misalnya kalo Kalo kita ngomong masalah tua itu Bukan masalah Udah kita bisa nikmatin Di dalam kemasan seperti ini ya Jadi untuk proses awal itu Emang agak sedikit Wow Dari mersihin pohonnya Dari pohonnya Nah ini kan dari Ini kan dari pohon dulu kan Karena kan itu kan untuk penyulingannya itu kan ya Itu disuling apa? Emang langsung langsung dari gini? Ya Langsung tetesannya itu ya? Ya tetesannya Nah itu yang dicari itu apanya sebenernya? Kalo Pohon Jako itu Ya Ini termasuk tuak apa? Tuak Jako Berarti tuak Jako Ada kan ada dahan-dahannya kan ya? Ada dahan untuk daun-dahannya Itu yang mana sih? Dahan yang udah berdaun atau yang gimana sih? Emang Istilahnya ada Istilah Kalo Orang petua itu Emang Mud Jako Mud Jako itu namanya Keluar dulu Buahnya kan Buahnya dulu keluar Hmm Seperti itu Tunas ini bisa dibilang ya Muncul-munculnya itu ya? Ada Yang udah berbunga Dukan bunga Setelah dia berbuah Baru dia berbunga Oh berbuah dulu? Ya Baru berbunga Kalo Pohon Jako itu Lain dari yang Pohon Pohon yang lain Pohon lain itu contohnya? Seperti Kelapa Berbunga Berbunga dulu Berbunga Berbunga Ya Apalagi Pohon beton Pohon beton Pohon beton Maksudnya pengetahuan disini Ini adalah Kategori dari Tuak Jako Nah Tuak Jako itu kan kita tahu Ini kan ada dahannya Dan ini juga ada Dari sistem pertumbuhan Dari tunas yang di atas Itu kan untuk mencapai Sebuah batang menjadi dahan Itu kan Ada Tumbuh batang baru Nah Batang baru ini berbuah dulu Berbuah dulu baru berbunga Nah Baru berbunga itu baru bisa dipotong Itu ujungnya atau gimana? Bunga itu Bagian Proses Kan Keluar bunga Dahan bunga itu Nah ini contoh ini Ini dahan 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 baru ya? Dahan baru gini? Oke Ini kamu batang-batang untuk Buah-buahnya Itu Gimana? Ini kan ada Bunga yang baru Bunga baru Dibersihin Dibersihin dulu Dibersihin dulu Proses Kurang lebih Untuk mencapai Mendapat tuak itu Satu bulan Intis sarunya itu air-air yang keluar itu Itu satu bulan Satu bulan Kita nunggu ini dulu Satu bulan Bersihin dulu Lalu di Tok Tok kan Sering saya bawa Pemukul Sekitar Dua hari sekali Itu Di cek Di cek Tapi itu udah Udah gimana sih? Udah bersih nih Udah bersih Udah bersih kan? Didiemin? Enggak diapa-apain ya? Oh berarti belum proses pemasangan Untuk ini Ya Itu ditunggu sampai? Sampai Satu bulan Satu bulan Satu bulan Selama satu bulan Nah nanti setelah satu bulan itu Baru di Setelah bunganya kembang Bunganya kembang Bunganya kembang Bunganya kembang Ada ciri-ciri Oh ada lagi Ada lagi Ciri dari Mengembang bunga-bunganya itu Lalu boleh dipotong Itu yang dipotong bagian bunganya Apa Batang bunga Pangkal bunganya Pangkal bunganya Pangkal bunganya Itu yang dipotong Potong Potong Baru diisiin Kelukuh 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 Oke terus Menunggu Hasil jadinya itu Antara jadi gak Enggak itu Emang ada Itu proses-prosesnya Nah itu Belum dikasih ini juga Belum dikasih ini juga Sudah ada Sudah dikasih Nah untuk Isinya itu kan Dipotong dulu Baru di bawahnya itu Diisiin itu Diiketin itu Nah itu Cuma diisiin gitu aja Atau memang Ada lagi Ada prosesnya Seperti Lalu Nah ini pengertian Lalu juga Ini perlu nih ya Lalu itu sebenarnya apa sih Lalu itu Fermentasi Sat gula itu menjadi Alkohol itu Memang kalau Keluar Air jago Yang Airnya itu Iya Dia berakohol Berakohol Tapi biar Layak Diminum Dikonsumsi Dikonsumsi Eh Dikasih lauk Oh Disaring Maksudnya Dikasih lauk Cuma Satisat gula menjadi Alkohol itu Lebih keras Lebih keras Berarti kan Dalam pengertian kan Untuk jago ini kan Bisa di Menghasilkan gula juga ya Gula aren Gula merah itu biasanya Nah Berarti maksud dari Rakunture ini adalah Ketika Batang baru itu Tumbuh Kita harus menunggu dia berbunga dulu Nah dari berbunga itu juga ada prosesnya juga kan Dipukul-pukul Untuk Mengeteskan durang kadar airnya seperti apa Dibasih Ayun Biar lemes Dilemes dulu Harus ngadapin ke bawah juga ya kan Nah disitu baru diiketin Salah satu diiketin Dan juga disana ada Ada ininya juga Tempatnya itu Tempat untuk netesin Beberapa Titik titik Itu ya Luku Nah Untuk sebelum masuknya itu Baru diisiin Launya Ya Untuk proses penyaringannya Nah pengertian dari launya Sebenarnya apa sih lau itu Lau itu Kalau di Daerah Daerah Gini Ya Sambuk ya Sambuk Oh serabut kelapa Ya serabut kelapa Yang muda Yang mudanya Dijemur Yang muda dulu Dijemur dulu Sampai kering Sampai kering Sampai kering Di Ini pun api Oh itu untuk proses penyaringannya Ya Berarti kan di Kayak di open gitu ya Isenanya Dijemur lagi Baru dipakai Baru dipakai itu Kalau Saya dari Lagunjer Satu tahun Lagunya Baru dipakai Prosesnya Ya Berarti proses penyaringannya Sampai satu tahun Ya Tapi itu prosesnya kan Jemurnya itu alami Berarti ya Berarti ini Ketergantungan juga ya Dari proses Membuat sebuah tuak ini Itu dari launya juga Itu berpengaruh ya Iya Itu dari rasa juga Pengaruh apa gak Kualitas Dari kualitasnya Itu yang paling ngaruh Dari pohonnya apa Dari launya Proses launya Launya Wow Berarti bukan Bukan dari langsung Dari proses Dari tumbuhan itu sendiri Yang dari tunasnya Kalau Tua yang menetes Semua manis Awalnya semua manis Semua manis Semua manis Segala Dari pohonnya itu sendiri Tapi kita proses Kita proses Dengan lau yang Lebih Ada Lebih Mantap lah Lebih mantap Berarti proses dari awalnya itu Yang menentukan tuak itu Untuk merasakan enak Dalam artian Orang pasti pahamkan Masalah kata bahasa enak Tentang dua kan Berarti itu yang menentukan Adalah dari launya sendiri Berarti tuak itu adalah Tetap tuak Dan launya itu adalah penyaringnya Tapi dari penyaring Menetralisir Fermentasi Fermentasinya Berarti yang menentukan disini adalah Renak ketungganya itu dari Laut itu adalah Dari launya itu sendiri Oh jadi emang Wow Tapi banyak sih orang bilang itu kan Tuak itu lau Ini gimana sih Salah-salah persepsi Salah persepsi Berarti lau itu adalah Serabut kelapa itu Serabut kelapa itu Tapi itu juga menentukan prosesnya juga kan sebenernya Nah tuaknya itu Seperti yang Dia sebagai peran penting menjadi Peran penting untuk jadi tuaknya Berarti Bisa digilang sama halnya Kita bikin teh Ada penyaringnya Wow Ini pengetahuan juga buat saya Jadi bisa dibedakan yang mana lau Dan mana tuak Gitu sebenernya Oke Dan Oke ini Apa ya Bingung juga Mau nanya apa ya Karena Disini juga Saya tadi dapat nyoba juga Dari teman Ini teman saya di belakang Dia gak mau kelihatan di frame disini Ada Agung Paradigma Dia juga salah satu drummer Tapi gak mau kelihatan orangnya Karena Orangnya terlalu gede Hitam Gak mau kelihatan disini Dari teman-teman para bangsat Thank you so much brother Oke Nah Rakun Chair Selain Mendalami dunia Pertuakan ya Katanya Rakun Chair juga Senang musik-musik keras Ya Underground Punk Sama motor juga Ya Tapi sekarang masih aktif gak? Masih jalan gak? Untuk sekarang Jarang ya? Jarang Hampir-hampir jarang ya Karena Karena fokus Ke ini sendiri ya Ini udah termasuk Mata pencarian Utama gak? Atau gimana? Ini Mata pencarian utama Karena Untuk sosok seorang yang Kerja Karena saya gak punya Pekerjaan Ya Ladang gak punya Dan Sabah pun gak punya Berarti ini Memang harus dilanjutkan ya Usaha keluarganya Bahkan Dua Jago yang Dua itu Semua Ngontrak Nah Ini dia Kontrak Ngontrak Ya Ini kan Dalam artian kan Kalau kita Ngomong masalah Petani ya Petani Apapun itu ya Pasti punya lahan Ya Nah Sama Saya Saya Petani Nah Kalau kita Ngomong masalah tua Mungkin Udah dari Apa namanya Dari warisan yang Dulu ya Mungkin punya lahan Dan emang Tempat itu adalah Tempat tumbuhnya Ini Cikal bakalnya tua Itu adalah dari Pohon Jakke itu sendiri Nah Tapi disini juga kita bilang Ya Namanya Pohon Jakke itu Kita Apa ya namanya Gak bisa kita Harapin Akan tumbuh Dimana disini Atau kita yang harapin Tumbuh disini Karena Pohon Jakke itu bisa tumbuh dimana aja Ya Kadang bisa di tetangga Atau mungkin jaraknya bisa satu kilo Dua kilo Atau gimana Nah disini pengertian dari petani tuak itu Sistem ngontraknya ini Ini yang jadi misteri sebenarnya Mereka Kadang-kadang itu harus menghasilkan Satu hari itu 20 liter Anggaplah 20 liter ya Untuk menutupi Uang dapur mereka sehari-hari Karena Petani tuak itu harus nyari yang seger Ya Apalagi yang baru Baru jadi lah Tapi prosesnya Enggak lama Untuk nyampe Satu gini tuh Berapa hari sih Membutuhkan Berapa hari Untuk fullnya Itu 24 jam 24 jam 24 jam Itu tetesannya dia Itu untuk fullnya Kadang-kadang Isi 10 liter Kalau 10 liter kan 15 botol ini 15 botol ini 15 botol Ada juga yang 25 25 botol 25 botol Pagi jam Eh Paginya Paginya Nurunin Manen Sorenya Ngiris Ngiris lagi Buka-buka Ini lagi baru ya Saluran baru lagi Dua tuh Agak-agak sedikit Gimana ya Orang tuh kadang Gak tau prosesnya juga ya Nah Berarti kan dari awalnya Kan kita juga harus Milih-milih pohon juga Nah Ini tadi kembali lagi Masalah bertandingnya Rahpuncir Ini sistemnya gimana sih Sebenarnya Untuk Satu pohon itu Bisa ngasih berapa? Biasanya Paling 15 Atau 25 25 liter Atau botol Untuk isi Botol segini ya Nah Berarti untuk mencapai Bener-bener Dalam hitungan Untuk bisa jualan lah Untuk Anggaplah stok tuh Satu hari tuh Biasanya harus berapa? Berapa lah? Sampai 100 50 botol Maksimalnya Maksimalnya 100 botol Maksimalnya 100 botol Nah Untuk nyari 100 botol itu Berapa pohon? Kadang-kadang 6 6 pohon 6 pohon Nah ini untuk pohonnya kan Gak mungkin Tadi kan Rahsenduri bilang dulu Gak punya lahan Gak punya ladang Atau Pohon juga ya Nah ini sistemnya kayak gimana sih? Sebenernya ini Sistem ngonrak Dan Neluin Neluin itu kayak Neluin Neluin itu gimana? Neluin itu gimana? Tiga ini bagi dua ya Tiga ini Bagi dua Kita Pertani dapat dua Yang Yang punya Pohon Dapat satu Satunya itu apa? Misalnya Dapat 15 15 botol Oke Yang punya Pohon Dapat 5 Misalnya Dapat Sepuluh Dapat Sepuluh Sepuluh Oh yang dari 15 botol Maksudnya dari Neluin itu adalah 5 botol itu punya Yang punya pohonnya Dan yang 10 botol punya Dapat Tapi itu kita bayar Apa enggak? Ada yang minta di uangkan Ada yang minta tuanya Oh ada yang minta tuanya Karena itu emang Dari pohon itu emang Susah juga Ya susah Proses tumbuhnya itu Apa sih Pohonnya itu gimana sih? Berapa tahun sih? Itungannya Sampai 5 tahun Lebih Lebih Seketar 25 tahun Untuk bisa menghasilkan Inti sari Tetes-tetesan dari tua itu Ya Wow Jadi ini termasuk Ini emang Warisan juga ya Termasuk warisan Leluhur-eluhur kita yang dulu ya Kan jadi mereka Nanem-nanem pohon jago ini Bukan sembarang Untuk sekedar nanem bisa jadi Bahkan sekarang Nyari Lahannya sulit Lahannya sulit? Banyak orang membangun Di Memperluas bangunan gitu Pohon-pohon itu Didebangan Iya Kan lebih sulit Kita mencari Lebih sulit untuk lahannya Karena untuk proses tumbuhnya juga Mereka Membutuhkan Tanah yang Pas Pas juga ya Nah Ini juga katanya Menentukan juga Untuk satu buah pohon jago itu Tergantung dari kondisi tanah juga Ya Nah disini dari kondisi tanah Itu juga memungkinkan Hasil itu dari tua itu sendiri Nah Ini yang paling rentan Ini yang saya denger-denger ya Rumornya ya satu ya Kalau kita ngomong masalah pohon itu Katanya ya Ada juga sih orang-orang yang jahil kan Katanya Ini anggap lah satu pohon ya Satu pohon Jake Satu pohon untuk menghasilkan ini Katanya kalau kita kencing di seputaran akar ya Sekitar jarak berapa meter lah Satu meter dua meter lah gitu Itu katanya berpengaruh juga ya Ya Agap lah kita nuangin air apalah gitu lho Akan ngikutin rasanya ke air sana Air cucian lah tokohnya Iya Itu ngaruh ya? Betul Itu akan rusak Rusak Selamanya atau gimana? Mungkin kita bisa proses nanti Proses lagi Awal lagi Kembali lagi di awal lagi Ada ya untuk prosesnya Biar kembali Kembali lagi Tapi itu kan gak mengutuhkan waktu yang lumayan juga kan Iya Gak bisa seminggu dua minggu kan Gitar 3 atau 4 hari 3 atau 4 hari Untuk proses penyerapan ini juga ya Karena kan di setiap tumbuhan itu pasti kan Basically adalah akarnya ya kan Dia nyeri sumber air itu dimana Wow Jadi emang terjawab Udah terjawab ya sekarang Nah untuk Mengkonsumsi satu botol dari tuaknya Rahuncer ini Berapa sih harganya untuk per botol? Kalau di WK ya 8 ribu 8 ribu per botolnya Itu Rasanya kan udah cukup menggoda ya Satu botol Lu sebenernya ini bisa dibilang jamu atau apa sih? Kalau tua ini Apa ya? Kalau orang kemadat tuh Kalau orang-orang tua tuh Nyari dia satu aja kan Satu botol? Cukup Satu botol apa satu gelas? Satu botol Kalau anak muda lain Diringi dengan musik-musik Oh untuk penemang ya Bisa dia minum 5 botol 5 botol ya 3 botol ya Tapi bisa dibilang kategori jamu juga ya Katakan jamu ini bisa menaikkan ini juga sendiri ya Apa namanya? Imun tubuh Dan gairah juga ya Wow Oke Dari 8 ribu Kalian udah bisa menikmati ini sebagai jamu Tapi kalau emang kebanyakan ya Namanya juga alkohol Pasti ada Ini ada efeknya juga ya Nah Tapi selama ini dari Rah Kuncur sendiri Ada gak sih kira-kira Kendala untuk menjadi sosok seorang petani tua itu sendiri? Kendalanya yang Kalau musim penghujan Musim penghujan Iya Itu kan dari Tuak-tuaknya itu Sedikit dia mengeluarkan airnya Kenapa bisa sedikit? Bukannya di musim penghujan kan Airnya banyak gitu Musim penghujan Sistem pohon jakor Dia menyimpan air Oh disimpan? Diserat ketubuhnya Iya ketubuhnya Lalu disimpan Lalu disimpan Nah setelah itu baru diproses sama dia Prosesnya kan alami kan Nah setelah itu nanti baru keluar tetesan Nanti pas musim kering Tuaknya pun bagus Oh ketika musim kering itu Baru hasil-hasil yang dikeluarkan itu baru bagus Berarti yang menentukan untuk Banyak atau enggaknya Air Kandungan air yang dihasilkan oleh tuak jakor itu adalah di musim keringnya Nah di musim-musim penghujan itu Itu adalah proses mereka untuk menyerap Dia dibikin akar baru Oh bikin akar baru Diserat dulu Ditampung dulu semua Nanti kalau udah proses dari musim kering itu Baru mereka bener-bener mengeluarkan intis harinya Oh berarti Aku pikir pengertiannya adalah ketika musim hujan itu Wah ini petani tua ini bakal menghasilkan satu pohon itu banyak gitu Banyak air Ternyata enggak ya Kebalik berarti ya Kalau pendana 2 musim hujan Cekuh Jawa dia Cekuh Jawa itu Cekuh Jawa itu Lacur Oh ini istilah di Bali itu adalah cekuh Jawa Cekuh Jawa itu artinya Cekuh Jawa itu artinya Lacur Lacur itu adalah istilahnya Modar Mungkin dari penertian dari teman-teman ya Soalnya kan penonton kita bukan orang Bali Biar teman-teman Cekuh Jawa ya Namanya tua juga Di setiap daerah atau setiap provinsi itu pasti beda Entah itu di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ataupun dimanapun Di Lombok juga Balur ya Balur Kita tau mungkin Pasti semua akan berbeda Rasa, warna Itu pasti beda Di Lombok mungkin warnanya merah Kalau di Sulawesi warnanya putih kan Atau mungkin yang di tempat lain itu mungkin warnanya beda Tapi di sini bukan masalah perbedaannya Karena di setiap daerah itu pasti struktur tandanya beda-beda juga ya curah air hujannya juga seperti apa dan di musim panasnya, panas materinya seperti apa jadi, janganlah terlalu membeda-bedakan gimana hasil dari tua itu sendiri, tapi apa yang diberikan oleh alam ya bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk kesenjangan kita semua jadi langsung ini, oke ini bisa dibilang alkohol sih, cuman dalam artian kalau emang kita kelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga buat kita kalau kita kelola dengan gak bagus, ya akan hasilnya juga gak bagus itu kendalanya dari ngurah sendiri ya, untuk yang bisa dibilang ini kendala banget ya dalam artian mereka nah, tapi ada gak keuntungan dari ngurah sendiri selama menjadi sesuatu seorang petani tua ini kalau keuntungan sih otomatis kan dari jualannya pasti pasti menguntungkan ya keuntungan yang lain dong, apalagi gak? keuntungan yang lain kita bisa mengenal orang itu lebih banyak bertemu dengan orang-orang dari yang gak kenal jadi kenal pelanggan-pelanggan lah istilahnya ketemu pelanggan baru juga ya kan dia kesini minumnya banyak ya dia punya temen oh, nambah temen nambah temen nambah temen, nambah pelanggan dan disini juga kan dalam artian disini itu sistem market kita adalah mulut ke mulut dari temen ke temen istilahnya wah disana tuaknya enak dimana sih itu cukup hasilnya mantep guys apa lagi ya oke rah tadi kan rah sudah menjelaskan ini masalah tentang tua berarti itu yang menentukan hasil itu adalah dari sistem curah hujan juga dan juga dari pohonnya itu sendiri nah juga disini kan yang paling yang paling berperan penting adalah sini adalah launya launya itu adalah serabut kelapanya itu proses penyaringannya dan itu bisa dari 24 jam itu bisa menghasilkan cukup lumayan ya bisa 15 botol atau sampai 20 botol ya tergantung dari ininya juga ya dari pohonnya itu sendiri bentuk pohonnya juga nah berpengaruh gak dari tinggi besar atau gimana ya pohon itu kalau tinggi dan besar lain kalau tinggi pohonnya kurus tidak mau menghasilkan tidak mau hasilkan pohonnya kurus tinggi kecil lah istilahnya itu gak menghasilkan kalau menghasilkan paling paling menghasilkan 8 botol oh sedikit sedikit ya nah kalau kalau pohonnya besar besar tetap tinggi malah lebih bagus malah lebih bagus oh berarti itu menentukan juga ya nah untuk menghasilkan itu kira-kira ada gak sih usia pohon itu harus kita nunggu berapa berapa tahun kalau saya mana dari ya saya bikin itu lah pohon rata-rata itu umurnya berapa itu harus berusia berapa itu itu halnya cuma 3 atau 4 kali maksudnya kan keluar dahannya kan pohon pertama keluar dua maksudnya kan pohon yang ditanam nih itu harus usia berapa nih udah usia 10 tahun 5 tahun atau berapa ada ya sisinya pohon itu diudang tadi itu mood dia keluar baru gitu berarti gak bernaruh sama usianya ya kapan dia ditumbuh itu berarti dari sebuah pohon itu akan ada tumbuh moodnya itu nah kalau udah tumbuh moodnya itu berarti ini udah bisa untuk dipanen lah silahkan hasilnya kan berarti oh seperti itu iya 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 mantap 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 dan disini juga ini anda gak kira-kira pernah gak ngalamin kegagalan di dalam panam berpengaruh gak itu sering sering kadang kita motong gak jadi biasa sistem motongnya itu gak jadi dia tuaknya gak jadi tuaknya nah kalau gak jadi itu biasanya arahnya kemana itu dibuang dibuang dia gak jadi gak mau keluar dia airnya kan kita ulang nunggu bunga yang ulang lagi ulang lagi berarti itu gak itu yang disana yang udah kita itu kan gak jadi itu kita buang kan kadang ada yang netes juga kan atau gimana kadang-kadang gak mau netes kadang-kadang mau netes tapi ada gak pernah gak yang sekalipun dia netes itu hasilnya gak bagus atau gimana tuh gagal panen pernah gak kalau selama ini selama ini gak nah karena kan yang namanya musim hujan kan kita gak tau nih nah kan anggap lah Rani udah udah satu satu batang itu udah ada disana nah kan ini kalau musim hujan itu kan masuk air hujannya itu boleh pengaruh gak? gak bisa masuk karena kita tutup dengan oh pas proses awalnya itu berarti udah ada ditutup payungnya biar biar kasih mantel biar kandungan air di luar itu gak ada yang ini ya gak ada yang masuk ke sana oh berarti emang harus teliti banget kalau emang bertani tua ini ya jadi sebenarnya untuk dalam artian ini kan anggap lah ini satu satu apa namanya satu moodnya itu satu dahan yang satu dahan tunasnya itu itu kita potong dan itu juga gak-gak sembarangan potongnya ada apa namanya ada 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 trik-tripnya untuk itu dan itu juga nanti untuk proses masuk ke ininya untuk ke penampungannya itu itu kita benar-benar harus nutupin biar gak-biar gak ada air dari luar seperti itu agak ribet juga ini sama gak kayak proses arah sih ini sistemnya arah itu kan tua yang disuling oh dari tua juga nah berarti dari tua itu jenisnya tiga tuaan kelapa kelapa ental sama tua jako tua jako nah itu nanti proses kalau dia bikin arah gak pake lau gak pake launya berarti udah langsung-langsung tinggal potong langsung 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 ke penampungannya nanti kalau udah full baru kita ke penyulingan itu kayak satu ember dituang sana semua tapi itu satu pohon semua ya harus satu pohon semua ya enggak bukan campur-campur oh boleh campur-campur kayak gitu nah nanti yang menentukan hasilnya adalah pas proses penyulingannya itu katanya dimasak ya ya di di tuaknya itu dimasak dimasak dan itu dengan apinya harus gede atau gimana sih biasanya kalau masak kayaknya kalau harak saya kurang tahu oh kurang tahu ya nantilah kita cari narasumbernya yang di karang asam tapi disini kan untuk proses itu hampir enggak sama sih sebenarnya tapi ada gini juga ketika saya juga dapat informasi ada salah satu perani tuak katanya ketika satu tuaknya itu emang satu pohon itu enggak bagus mereka jadiin narak nah jadiin narak itu tanpa penyulingan dari launya itu mereka langsung ngumpulin dari penampungannya dikumpulin mungkin ada bisa berisi seliter dua liter tiga liter itu dijadiin satu nah itu proses penyulingannya untuk menjadi endapan dari hasil arahnya itu sendiri oke Rah gini juga ya saya pengen tanya nih arah itu kan ada berapa jenis eh tuak tuak itu ada berapa jenis tuak itu tiga jenis ada tiga jenis tuak apa aja tuak jago tuak jago yang ini tuak ental tuak ental tuak ental tuak apa namanya itu kelapa tuak kelapa nah kira-kira dari tiga tuak ini yang paling dominan yang mana sih yang paling orang suka sebenarnya kalau di daerah daerah sini ya tuak jago tuak jago oh berarti kita harus ini juga ya dari dari sistem daerahnya juga ya di sini mungkin daerah sini itu daerah badung nah daerah badung badung daerah badung di sini itu tuak ental tuak ental kalau di karangasem tuak nyuh tuak nyuh itu rasanya beda-beda juga kan iya rasanya beda oke seperti itu ternyata guys ada tiga model tuak juga yang harus bisa kalian pahami tuak ental prosesnya juga berbeda berbeda juga itu tetap pakai lau apa enggak kalau tuak ental sama enggak tahu kurang tahu selain dari jago prosesnya belum belum pernah berangkat belum pernah proses berarti lebih ke tuak jago sendiri kalau di badung kan enggak ada punya ental ya karena kan kebanyakan kalau ental itu tumbuhnya adalah di lahan yang kering di lahan kering kalau kelapa itu kan di daerah pinggir pantai atau enggak di gunungan tapi jago jago itu sendiri juga di daerah apa sih sebenarnya darah dingin apa gimana darah sedang darah sini sama sampai sangeh dan mamal berarti bisa dibilang agak naik dikit dari pertengahan pertengahan bukit luapun bagusnya darah pertengahan oke nah ini kan selama rahs juga menjalanin bisnis ini kira-kira gimana sih pahit manisnya menjadi sosok seorang petani tua ini pahit manisnya ya risikonya pasti ya kena kalau naik mersihan itu kena lidi yang dulu kan kena lidi yang di tempat-tempat kalau di Bali namanya Yip itu lumayan sakit bikin luka juga ya bikin ada demam enggak demam pernah sedingin serius kok bisa karena infeksi berarti ini bisa dibilang sama kena 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 racun itu apa sih hewan atau apa lidi dari pohon ini oh itu nandung itu juga berarti tanggulanginya itu kayak gimana ada ada biasanya kita cari sendiri aja kita cabut dicabut berarti ini ada tantangannya juga untuk jadi petani itu kadang juga ketemu-temu binatang ini juga kadang ular resikonya seperti tinggi disini juga ada bahasa kliennya juga katanya kalau kita tanya rah mau kemana dia dianggap mau panen atau buka buka ini baru buka saluran baru itu milot milot karena kita bekerja di ketinggian tapi naiknya gak pake eskalator kita naik 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 pohon itu bahasanya milot karena di atas dan resikonya itu juga bisa dibilang ini tanpa jam sosek juga ada kira-kira pesen dari mencari rahmetir sendiri untuk teman-teman yang bener-bener hobi atau yang menikmati dua itu sendiri ya menikmati hobi dua apa nih yang ingin sampaikan nikmati dua asli asli jago dan asli bali dan juga yang herbal yang herbal kadang disini kan juga banyak juga kadang-kadang ada yang pomeplos ya pomeplos pedagang nakal nah ini juga bukan masalah di Bali aja kan tentunya buat di daerah-daerah lain juga ada yang di selawesi kalimantan ataupun di lombok itu hindari pedagang pedagang nakal atau pedagang koplosan kalau jual tua itu murni lah 100% herbal 100% herbal ada tua kelapanya juga dan juga dari tua ental entalnya tapi kita benar menghargai dan menghormati petani tua jasa kalian emang keren banget tapi sangat salah juga dari oknum-oknum pengoplos yang merusak nama baik dari petani tua itu sendiri jadi apapun pekerjaan kalian enjoy nikmati dan jika kita kelola dengan baik hasilnya akan baik juga jika kita tidak kelola dengan bagus kita juga tidak akan mendapatkan hasil yang bagus saya ingin tanya ketika kita ngomong masalah tua ini kan kita ngomong masalah sejarah kan sudah lama ada gak sih apa atau ini pertanyaan simpel murah murah kuncir ini gimana sih tahu awalnya tentang tua ini sejarahnya dulu murah 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 katanya sih katanya sih yang yang tahu katanya dua itu pertama yang menemukan tua namanya itu sang yang Rari Angon sang yang Rari Angon itu awal mulanya sang Rari Angon katanya yang yang bikin layangan mungkin dia mencoba kan mencoba mencoba dia menemukan dua itu sendiri dan itu untuk sebenarnya itu lebih ke tradisi sebenarnya menurut penggesi itu katanya saya saya berarti mereka untuk apa namanya mereka lagi lagi bikin layangan lagi bikin minuman lain dari aku biasa kan kopi teh jadi kita bikin yang merokokok hal oke nanti untuk NC club mungkin kalian bisa searching di google untuk lebih lengkapnya dan disini kan saya punya narasumber dan saya hanya menanyakan narasumber apa yang dia tahu tentang itu mungkin untuk lebih lengkap dan lebih jelas saya juga hanya sebetulnya ada lagi yang mau dibahas saya tahu kok Raff juga pasti ada ingin menyampaikan sesuatu tentang inilah tentang tua proses itu emang gak semua orang mau bikin tua karena susah susah gak ada yang mau repot mendingan kita minum apa yang kita repot prosesnya dari membersihin pohon seawal manjatnya milik-milik pohonnya dulu susah manjatnya musuh manjatnya risikonya kenak-kenak aslinya itu duri-duri itu dan prosesnya itu juga lama dari bunga dari kita bersihin bunga kalau di bersihin bunga itu lempah lempah itu prosesnya lama dan hasilnya pun nanti bisa gak jadi gini gak jadi atau berintang itu tapi karena saya sendiri gak punya pekerjaan lain ya saya pilih karena dari ajik atau bapak itu dia ada punya mewarisi dan mau gak mau harus menjalankan ini karena emang sosoknya dia dia aja yang ada disini di rumah anak cowok oke thank you semua ini pembahasan kita dari tadi ini emang berisi banget dan semoga juga teman-teman dapat edukasi atau pengetahuan selanjutnya tapi jika emang ada yang kurang atau gimana nanti bisa ditanyakan dikomen nanti mungkin kita lebih cari lagi untuk narasumber yang lebih teradet lagi tapi kalau emang merasa kurang informasi nanti gampang tinggal dicari di encyclopedia ataupun di wikipedia atau apapun itu karena disini saya lebih kembali lagi ke narasumber kita dan narasumber kita ada disini darahuncir dan dia bertani berusaha untuk tuanya apapun bentuk usaha kita ya sebenarnya lumah-lumlah aja yang penting kita kelola dengan baik kita usahakan itu menjadi baik juga untuk orang lain yang namanya alkohol ya kalau kita minum banyak ada resikonya ada efek apapun minum air putih saja bisa sama juga kehidupan apapun yang serba berkelebihan itu pasti ada resikonya ada efeknya ada lagi gak nih gak oke next bakal kita ada bahas lagi mungkin nanti kita ngikutin dari pertanyaan teman-teman di komentar ada yang disampaikan nanti akan kita pertanya lagi buat sosok ini dari Kakuncir disini kayaknya obrol kita udah sampe disini aja dan saya pengen lanjutin ini nikmatin tuanya dan juga wow ini banyak hidangan spesial sebenarnya disini ya palugada juga disini bro apa lo minta gue ada oke thank you so much sudah stand by dan stay tune untuk nonton full di channel saya talk show di edisi edisi kari ini bersama awekah ajik wah kuncir 100% tua jake asli hairball thank you so much buat kalian semua komen dan juga subscribe kita jumpa lagi di sesi selanjutnya om sandi sandi thank you God bless you siap oh sakit pas pas